Halo teman-teman, video kali ini kita akan membuat bunga telur hias yang terbuat dari kantong plastik atau kresek untuk acara Maulid Nabi Nah, bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya Alat dan bahan yang digunakan Lanjut ke proses pembuatan Teman-teman, kita akan membuat bunga telur Maulid seperti ini ya Selain acara Maulid, bunga telur ini biasa dijumpai pada acara hitanan, lakikah, pernikahan, dan lain-lain Langkah yang pertama, siapkan kantong plastik Di sini aku gunakan yang berukuran 24 Siapkan 3 lembar, lalu potong bagian kanan dan kirinya Lalu lipat dan bagi menjadi 2 bagian Selanjutnya, kita lebarkan plastiknya Dan potong bagian kanan dan kirinya Lakukan sampai ke enamnya terpotong semua Terima kasih telah menonton! Nah, totalnya menjadi 12 lembar ya Setelah dipotong, maka ukuran plastiknya menjadi 14 x 35 cm Selanjutnya, lipat-lipat kertas bolak-balik seperti membuat kipas Terima kasih telah menonton! Lalu ikat bagian tengahnya menggunakan kawat Di sini kawat yang aku gunakan adalah kawat souvenir Selanjutnya, ratakan bagian kanan dan kirinya Kemudian, siapkan pita Lalu potong dengan panjang kurang lebih 40 cm Lalu sambungkan pita dengan kawatnya seperti ini Jangan lupa untuk mengikatnya dengan kuat Jika sudah, kemudian kencangkan kawat Nah, pitanya sudah terikat seperti ini ya Selanjutnya, lebarkan plastik Lalu tarik satu persatu Kita urai plastiknya seperti ini Terima kasih telah menonton! Kemudian, rapikan dan ratakan plastiknya Nah, ini bunganya sudah jadi seperti ini ya Selanjutnya, siapkan kembali kantong plastik Lalu potong dengan ukuran 18 x 18 cm Terima kasih telah menonton! Kemudian, kita bungkus telur rebusnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Jika sudah, kemudian tambahkan kantong kresek berwarna putih Kita akan mendobel plastiknya Lalu potong dengan ukuran yang sama Yaitu 18 x 18 cm Lalu live-agram indigenous Lalu, lipat plastiknya menjadi bentuk segitiga Kemudian kita lipat-lipat lagi Nah setelah plastiknya dilipat seperti ini Selanjutnya kita gunting kanan dan kiri berselang-seling Mengguntingnya jangan sampai putus ya Terakhir gunting juga di bagian atasnya Nah hasilnya seperti ini ya Plastiknya membentuk seperti jaring laba-laba Lalu satukan dengan ikatan telurnya Nah seperti ini kita tarik dan kita uraikan plastiknya Lalu satukan kedua kawat Ikat yang kuat seperti ini ya Terima kasih telah menonton! Jika sudah terakhir siapkan pita Lalu potong dengan panjang kurang lebih 40 cm Kemudian kita ikat pitanya seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Lalu pasangkan pita di atas telurnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia membuat bunga telur maulid dari kantong plastiknya sudah selesai Hasilnya seperti ini ya Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like dan subscribe-nya Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video selanjutnya